Intro Lagi-lagi Kalina Oktarani diterpa isu yang tak sedap mengenai hubungan asmaranya. Mantan istri Vicky Prasetyo Indi dituding telah menikah siri dengan seorang politisi Al-Fad Sharif. Bahkan Kalina sempat dilabrak oleh seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai istri sah dari politisi tersebut. Kalina pun merasa tak terima karena dituduh sebagai pelakor karena dilabrak oleh istri sah. Padahal Kalina mengaku bahwa pria yang ia sebut sebagai ketuanya merupakan sebatas rekan kerjanya dalam dunia politik. Keputusan kebenarannya adalah kita kebenarannya masih sebatas pekerjaan. Beliau adalah sebuah kuah sayang. Nah, apa juga? Apa ya? Saya banyak belajar dari beliau tentang penelitian politik. Jadi, saat ada petisi, itu masih belum kembali. Tapi, kita kan gak pernah tahu yang kedepannya ada. Tapi, lupa-lupa ada. Lupa-lupa ada atau gimana. Jadi, sekarang sih hubungannya masih berada. Jadi, kalau misalkan kebuka-buka kemarin, dia gak tahu lah itu hanya untuk tempat itu. Kenapa? Biar sampai itu bisa terjutu. Kenapa? Sampai ada video saya yang mau di-cover pakai luar. Jadi, berarti kan, apa? Yang menyebabkan, ya pasti juga saya sendiri pun tidak pernah tahu kalau ternyata suara saya merekam. Itu aja. Udah melakukan itu. Ya kan? Merekam tanpa, sejujurnya. Dan menyebabkan tanpa. Ya. Ya. Dan saya juga sebenarnya kan gak mau nanggupin bahwa saya pikir. Emang ada apa-apa juga. Ya kan? Ya. Kalau misalkan kalau dia agak kecewa atau segala macam itu mungkin karena sejujurnya itu sama. Ya. Ya. Kalau saya, ya. Ya gitu kan? Ya. Tapi, ya pasti sih gak bisa. Mereka tidak ada penjara. Kalau tidak ada penjara. Ya. Pemirsa Rasis. Jadi, Kalina ini tidak terima atas perlakuan seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai istri sah dan menyebarkan isu-isu buruk terkait Kalina Oktarani. Tetapi pemirsa, meskipun Kalina mengaku bahwa hubungannya dengan Alpat Syarif hanya sebatas teman. Namun, ia juga akui jika tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kisah asmara dengan politisi tersebut. Lantas, seperti apa respon Kalina Oktarani saat ditanya mengenai kedekatannya dengan Alpat Syarif? Ya. Saya gak tahu ya. Yang setelah kan pernah juga Bapak juga diwajara. Ulang dulu ya. Dulunya pernah dekat. Tapi kan dekat itu bukan berarti nikah. Mungkin dari sananya aja ya, Pak. Yang gimana? Memang cuma dekat aja. Tapi udah selesai. Gitu. Tapi sekarang aja, ya masuk. Kalau saya sih, sampai sekarang sih yang saya tahu memang Bapak itu juga. Dan bukan sama pangkul gitu. Saya sangat menghormati mantan buktinya Bapak gitu kan. Jadi ya, apa? Maksud saya gini. Oh, janganlah ada orang yang melaku-nyaku. Kalau misalkan pernah atau enggak, ya kalau misalkan pernah ya kasih ada bukti. Emang kalau itu tatap yang kini sejarahnya ya kasih ada bukti. Kalau pernah menikah, mau dikarsiri, aku bisa kasih tahu. Aku pasti pasti ada foto dan apanya kan gitu. Pasti tahu. Ya, gitu. Jangan hanya pangkul. Aku sudah memberikan apa-apa dengan mengirimkan video rekaman suara saya. Dan itu adalah... Saya tuh. Saya merupakan. Nah, pemirsa rasis. Menurut pengapuan Kalina, Alfad Sharif memanglah seorang duda beranak satu. Namun, istri yang diketahui oleh Kalina ternyata bukanlah wanita yang menjebut dirinya sebagai pelakor. Padahal kan, tidak ada salahnya ya pemirsa kalau memang status mereka sama-sama duda dan janda. Lalu, apakah Kalina akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Tidak, kalau dikaren ke keganggu, sih keganggu. Tidak, betul. Tapi, kalau aku lakor apa segala macam, tidak ada di depannya ya. Terus kalau misalkan bilang bahasa saya rebur, tidak tahu, di depan apa. Gitu saja. Kalau kan pandai saya sama bapak ada, apa-apa pun. Ya, saya janda bapak juga, ya sudah sih. Gitu kan. Ya, pelakangan ini banyak ya pemirsa ketika tidak terima dengan pernyataan seseorang yang mengarah ke pencemaran nama baik. Pasti langsung melayangkan laporan polisi, sehingga berbuntut lapor-melapor nih. Tetapi kali ini, Kalina justru memilih untuk fokus pada karirnya. Terutama dengan dunia barunya di bidang politik pemirsa. Tak hanya itu pemirsa, Kalina juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak seperti berita yang beredar saat ini. Meski begitu, Kalina tidak mengelak jika suatu saat nanti berjodoh dengan politisi yang tengah digosipkan dengannya saat ini. Bahkan, Kalina juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menikah dengan suami orang. Kalaupun misalkan saya bergodoh ke depan sama siapapun, ya sudah. Kalaupun bergodoh saya sama orang lain atau sama Bapak, ya sudah. Berarti saya memang bergodoh dari Allah. Dan, kalaupun memang dia bukan menjadi istrinya Bapak, ya jangan laku-laku. Jangan laku-laku juga. Dan juga jangan bilang saya pelakor. Jujur, saya tidak akan pernah menikah dengan suami. Saya nyaman. Karena dia baik-baik. Saya membicarakan banyak hal juga karena itu saja. Saya banyak. Beliau adalah guru percaya dalam bidang politik. Ya, pemirsa rasis. Intinya, Kalina ini hanya mendegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pelakor. Dan tidak ada pernikahan siri dengan Alphard Syarif. Tetapi pemirsa, dengan adanya pemberitaan ini, Akankah Kalina segera melepas status jandanya? Dan menikah untuk yang kelima kalinya? Saksikan terus Rasis Infotainment. Karena pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate, dan terpercaya. Karena rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta.